Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di tengah era kecanggihan teknologi seperti saat ini Pemberitaan hoax marak beredar di masyarakat Apakah ini menjadi pertanda bahwa Indonesia harus kembali menerapkan pers Pancasila? Lantas apa itu pers Pancasila? Dan bagaimana perannya dalam mempertahankan keutuhan Indonesia? Simak pembahasan selengkapnya dalam deep talk obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan Ya Pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua PWI Daerah Yistimewa Yogyakarta Bapak Hudono Assalamualaikum Bapak Hudono Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak, sebelum kita membahas lebih jauh soal pers Pancasila itu apa Dan bagaimana perannya untuk Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Bagaimana sih Pak kondisi pemberitaan di Indonesia saat ini? Ya baik, terima kasih Mbak Jadi kalau saya amati memang pemberitaan saat ini sebenarnya sudah cukup bagus ya Artinya kebebasan itu sudah didapat oleh PERS Bahwa PERS itu kan harus independen Saya kira kalau dulu itu tekanannya dari pemerintah ya Tapi kalau sekarang itu relatif ya Katakan relatif sudah bebas Bahkan ada kecenderungan nih Kecenderungan kebebasannya ini sudah Nampaknya ada yang melewati batas ya Sehingga kadang ada rambu-rambu yang mestinya itu ditegakkan Kode etik yang mestinya ditegakkan Hukum yang mestinya ditaat itu dilanggar Nah ini bahayanya sebenarnya Jadi saya harus mengingatkan ya teman-teman wartawan terutama Untuk bagaimana dalam bekerja ya Mencari berita kemudian menginformasikan kepada masyarakat atau publik itu Harus taat pada kode etik ya Dan juga pada hukum PERS atau undang-undang tahun 1999 nomor 40 tentang PERS Saya kira itu jadi rujukan atau panduan bagi wartawan Saya kira itu Mbak Oke apakah dari kebebasan yang sudah lihat itu tadi juga jadi salah satu penyebab nih Hoax tuh jadi makin banyak beredar Pak di masyarakat Nah ini dia Kalau kita lihat ya Ini yang namanya hoax ya Berita yang pohong, berita yang menyesatkan gitu Kalau sampai itu dilakukan oleh PERS Oleh media mainstream Wah ini bencana nih Ini bencana Sama sekali itu Itu haram ya Haram ya dalam dunia jurnalistik ya Masa PERS kok menyebarkan hoax Masa PERS menyebarkan berita bohong, fitnah, dan seterusnya Nah ini saya kira memang harus ditertipan kalau ada yang seperti itu Nah persoalannya ini yang harus ditelaah ya Apakah PERS itu dari awal ya Dari awal Jadi sejak berita itu belum disiarkan Itu sudah punya keyakinan ya Bahwa berita ini bohong Kalau sudah tahu bahwa itu bohong Bahwa ini tidak benar ya Kemudian nekat disiarkan dengan harapan Mungkin ratingnya naik Mungkin pemirsaannya akan banyak dan seterusnya Ini sudah masuk kategori Sebenarnya kalau saya melihatnya Kalau ada itikat yang buruk Itikat yang jahat Itu sudah bukan PERS lagi nih Berarti PERS yang dimanfaatkan ya Untuk kepentingan tertentu Itu nggak boleh seperti itu Tapi kalau dari awal Dia memang betul-betul Ada kekeliruan ya Ada kekeliruan Jadi dari awal tidak tahu bahwa ini berita bohong Bahwa ini berita fitnah Sejak awal tidak tahu Jadi tidak ada itikat jahat Nah ini masih dilindungi dengan PERS Artinya kalau itu kemudian disiarkan Maka mekanisme hak jawab berlaku di situ Mekanisme hak jawab Mekanisme hak koreksi Berlaku di situ Oke Pak tadi kan kita membicarakan soal Bagaimana kondisi pemberitaannya Nah kalau tren pemberitaannya sendiri saat ini seperti apa Pak? Ya kalau tren ya Kalau tren pemberitaan sekarang ini kan Lebih pada apa yang diinginkan masyarakat Sebenarnya Pak Ini ada persoalan Karena yang diinginkan masyarakat itu Belum tentu dibutuhkan Betul Sebenarnya esensinya adalah Mana yang dibutuhkan masyarakat Idealnya dua-duanya Mana yang dibutuhkan dan diinginkan Nah akhirnya apa sekarang Media-media mainstream ikut larut nih Di apa Pemberitaan-pemberitaan Yang mungkin trafiknya tinggi Jadi dia yang mengatuhnya Kalau ke media sosial malah Nah ini Ini tentu Bisa jadi persoalan Ketika kemudian Prinsip-prinsip jurnalisme ditinggalkan Trenya memang begitu Jadi saya juga Agak Apa ya Agak khawatir nih Kalau kemudian malah mengikuti media sosial Seharusnya kan tidak demikian Oke lah sekarang Pers itu bisa mengambil informasi dari medsos Mengambilnya Itu sebagai informasi awal saja Bukan sebagai informasi utama Tidak Karena di medsos itu kan belum ada verifikasi Sehingga tidak bisa langsung tayang Tidak bisa langsung share Itulah sebenarnya Prinsip jurnalisme Disiplin melakukan verifikasi Sebagai mana diingatkan oleh Bill Kovak dan Tom Rosencial Saya kira itu sudah sangat populer Bahwa Esensi dari jurnalisme adalah Salah satunya nih Adalah Disiplin melakukan verifikasi Oke Tadi Pak Hudono sedikit Meninggung soal Media sosial ini juga Masif untuk memberitakan Pemberitaan yang Hanya mengejar viral saja ya Pak Apakah ini juga menjadi Salah satu tantangan Untuk insan per saat ini Pak? Ya Memang sih Viralitas ini seolah-olah jadi tujuan Pak Viralitas itu seolah-olah jadi tujuan Jadi kalau Berita itu tidak viral Itu dianggapnya Wah ini Tidak ada dampak nih Tidak efek lah Kira-kira begitu Memang ya Itu viralitas penting juga Tapi bukan berarti kemudian Mengejar viralitas Namun mengabaikan Prinsip-prinsip Jurnalisme Makanya PES Tidak boleh Kemudian dia akan Apa? Akan meniru Mesos Jangan dong Ya Karena memang prinsipnya berbeda Cara kerjanya berbeda Sistemnya juga Berbeda Bahwa viralitas itu penting Ya oke lah Namun tetap Prinsip-prinsip jurnalisme itu Harus dipegang ya Karena kita itu Konteksnya adalah Media Maka Hal-hal yang terkait dengan Kepentingan publik ini Betul-betul harus Diverifikasi Informensinya Sebelum Dia di-share Sebelum dia Dipublikasikan Ke masyarakat itu Oke Pak Kalau berbicara soal Sistem Untuk saat ini Arah dan sistem pers Yang banyak diterapkan Di Indonesia itu apa Pak? Nah Kalau di Indonesia Kalau boleh disebut Yang khas itu apa? Tentu pers Pancasila Memang pers Pancasila ini Dulu itu Sering jadi jargon Pada masa Ordu Baru Pers Pancasila itu Bagus ya Pers Pancasila itu Sangat bagus Karena apa? Di dalamnya mengandung Nilai-nilai ya Dari 5 silat tadi itu 5 silat tadi itu Pancasila kan 5 ya Jadi Dalam apa Pers Pancasila itu Selalu berorientasi Tingkah lakunya Berorientasi pada nilai-nilai Pancasila Cuma Yang jadi soal Pada saat Atau pada masa Ordu Baru Ini disalahgunakan Gitu ya Jadi pers Dijadikan alat Alat oleh pemerintah Oleh rezim Untuk menekan Untuk Membatasi Suara Atau aspirasi Rakyat Ini Ini yang jadi soal Sebenarnya bukan Pesnya yang Salah atau Buruk Tapi memang Pelaksanaannya Yang buruk Sesungguhnya Tidak seperti itu Pancasila itu bagus Itu dan khas Punya Indonesia Saya kok Lebih ke Ini ya Lebih ke Liberal ya Mbak ya Iya Walaupun sebenarnya Bisa ada jalan tengahnya tuh Ada pers Tanggung jawab sosial Tapi kalau Kita melihat Dengan asumsi Pers yang ada Sekarang Termasuk online ya Online Terutama online Karena online itu Jumlahnya Kalau Data di Dewan Pers ada 43.000 Mbak di Indonesia ya 43.000 Bayangkan Meskipun itu Semuanya Belum semua Diverifikasi Tapi mereka Mengklaim sebagai Pers Kalau kita asumsikan Itu pers Benar Maka Kecenderungannya Memang liberal Kecenderungannya Mereka Seolah-olah Tidak ada Batasan Tidak dibatasi Sehingga kita Sering Atau bahkan Hampir setiap Apa Setiap saat itu Mendengar ada Orang komplain Komplain Atas informasi Yang Ditampilkan Atau disiarkan Oleh pers Oke Pemirsa Kita masih akan Membahas Lebih jauh lagi Tentang apa itu Pers Pancasila Dan bagaimana Penerapannya Di Indonesia Saat ini Tetaplah bersama kami Dalam Deep Talk Beralam Dalam Tambah ilmu Tambah wawasan Pahudono Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Oke Tadi di awal Pak Hudono Sudah menyinggung sedikit Soal pers Pancasila Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Pers Pancasila Itu pers Seperti apa sih Pak Pers Pancasila ini Adalah pers Nasional Pers nasional Bukan pers Internasional Pers nasional Pers Indonesia Yang Berorientasi Tingkah lakunya Berorientasi Badan nilai-nilai Pancasila Ada ketuhanannya Masa Kemanusiaan Dan seterusnya Nah Wartawan Yang Memedomani Pers Pancasila Tentu dia akan Bercermin Apakah Perlakunya Sebagai wartawan ini Dia sudah menegakkan itu Sudah menegakkan nilai-nilai Pancasila Mau meliput Misalnya Orang yang Kesusahan Terkena Bencana Kita pakai Konsep Pers Pancasila Pasti dia akan Ada rasa Tinggal ngerasa Ini peneramannya Di situ Sebenarnya Sehingga Dia dalam Berperilaku Dia tetap Memedomani Nilai-nilai Yang ada dalam Silah-silah Pancasila Kalau ini Pak Untuk penerapannya Sendiri Apakah Pers Pancasila Saat ini Masih banyak diterapkan Atau sudah mulai Menghilang Pak Di pemberitaan Indonesia Menanyakan Apakah Sudah diterapkan Di era sekarang Saya kira Mungkin Tanpa sadar Menerakan Tanpa sadar Bahwa itu sebenarnya Pers Pancasila Tapi Belum utuh Karena memang Sebisa mungkin Kita melaksanakan Secara utuh Nilai-nilai Pancasila itu Ada lima silah itu Yang kemudian Diterapkan secara utuh Toleransi beragama Bagaimana Meliput Suatu konflik Agama misalnya Di suatu daerah Itu harus Ya Muasai betul Bagaimana Nilai-nilai Pancasila itu Membumi Jangan sampai Kemudian Pers malah Menjadi bagian Dari masalah Tapi Pers harus Menjadi Bagian dari Solusi Atau penyelesaian Masalah Bisa menyelesaikan Masalah itu Kalau Wartamanya itu Paham Ya Dia punya Wawasan Pancasila Sehingga Pers pun Yang akan Diterapkan Dalam pers yang Pancasilais Kira-kira begitu Kita kembali Ngomongin Masalah Hoks ya Pak Banyaknya Hoks yang Beredar itu Apakah menjadi Tanda bahwa Indonesia ini Harus menerapkan Lagi nih Pers Pancasila Secara utuh Ya Saya sepakat Itu Meskipun Gaungnya Sebenarnya Belum begitu Kuat Karena Itu Kalau di Jogja ini Kan Gudangnya Orang-orang Pinter lah Orang-orang Cerdik-cendik Ya Kira-kira Banyak pusat-pusat Apa Studi Termasuk Misalnya Ekonomi Pancasila Itu kan di Jogja Ada pusat Studi Pancasila Di Grem Juga Masih berkembang Sampai Sampai Sekarang ini Saya kira Jogja Perlu menjadi Lokomotif Jogja Menjadi Lokomotif Untuk Diterapkannya Pers Pancasila Di seluruh Wilayah Tanah Air Nah Saya punya Angan-angan nih Karena Kita PBI Sebenarnya Sudah Lama Merancang Bagaimana PBI ini Akan Didirikan Gra Pers Pancasila Gra Pers Pancasila Itu gedung Yang memang Disitu Secara khusus Mengkaji Mengkaji Secara Kritis Pers Di Banyak Wilayah Kemudian Kita bandingkan Dengan Pers Pancasila Kita bandingkan Apa keajiannya ada disini nanti Harapannya seperti itu Sehingga Nanti dari Seluruh Wilayah Bahkan kalau perlu Seluruh negeri Begitu Kalau mau belajar Pers Pancasila Ya di Jogja Oke Pemiru sahusnya Jeda Kami masih akan Kembali membahas Lebih dalam lagi Tentang dunia Pemberitaan di Indonesia Bersama Pak Hudono Ketua PWIDI Tetaplah bersama kami Dalam Deep Talk Berlah mendalam Tambah ilmu Tambah wawasan Bersama saya Gita Rahman Dan masih terhubung dengan kita Pak Hudono Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Oke Pak Hudono Tadi kita sudah membahas Soal Pers Pancasila Dan bagaimana penerapannya Di Indonesia Kalau kita berbicara Soal kebebasan Pers Pak Sebenarnya saat ini Bagaimana kebebasan Pers Ini terjadi di Indonesia Pak Ya secara umum Negara Negara itu sudah memberi Negara itu Bukan pemerintah Tapi negara Negara itu sudah memberi Kebebasan kepada Pers Tinggal bagaimana Memanfaatkan kebebasan itu Secara konstitusional Jaminannya sangat jelas Ya Di Undang-Undang 40 tahun 1999 Tentang kebebasan Pers ini Apa Jaminannya sangat Sangat kuat Jadi tidak ada lagi sekarang Penyensoran Ya Zaman sudah berubah Gak bisa kemudian Lembaga Manapun begitu Menyensor Berita yang akan Ditayangkan Penyensoran Pemberedelan Itu Melanggar Undang-Undang Sehingga malah bisa Dibidana nih Dapat dibidana Kemudian juga Orang yang Halangi kerja Pers Begitu Ya Terancam bidana juga Di pasal 18 Jelas Yang menghalangi Kerja jurnalistik Begitu Ya Terkena ancaman Hukuman Dua tahun Denda 500 juta Saya kira ini Perkembangannya bagus lah Tidak seperti zaman dulu Jadi kalau Anda tanyakan Soal kebebasan Sekarang Sudah luar biasa ya Bahwa Pers Menemukan Kebebasannya Bahkan ada Kecenderungan Kebebasan itu Agak kebebasan lah Kira-kira Bikitu Saat ini kan banyak Pak media mainstream Yang pada akhirnya Juga ikut bergabung Apa namanya Ke media sosial Sedangkan Di sisi lain Ada Undang-Undang ITE Nah apakah ini juga Menjadi tantangan Untuk wartawan Memberitakan gitu Pak Karena ada beberapa Yang bilang Kalau Wah karena UU ITE Ini wartawan Jadi mungkin Agak sedikit terancam Beritanya gitu Baik Ini Ini menarik nih Ini menarik Ini pertanyaan ini menarik Karena Selama ini Memang Ada Kekurang pahaman Ya Di Kalangan Penegak hukum Jadi Kalau Itu ada Berita Yang Notabene produk Media mainstream Ya Ini Kemudian Ujuk-ujuk Atau apa ya Kok serta-merta Begitu Langsung kena Undang-undang ITE Enggak lah Tapi ada itu Pak Di luar Jawa Ada yang seperti Bahkan sampai Wartanya di penjara Gara-gara Dia menulis Pejabat Yang Kemudian Pejabat itu Merasa tidak nyaman Dilaporkan ke polisi Wartanya di penjara Ini gak benar Sama sekali gak benar Artinya Pendegak hukum disitu Juga Salah memahami Aturan hukum Karena sudah ada Aturan Yang itu Merupakan Kesepakatan MOU Antara Kapolri Dengan Dewan Pes Ketika Ada produk Jurnalistik Kemudian Bermasalah Tidak serta-merta Langsung Dipakai Undang-undang ITE Maupun KUHP Tapi Diteliti dulu Beda Dengan Medsos Kalau Mesos Karena dia Tidak dilindungi Undang-undang Pes kan Dia juga Tidak dilindungi Dengan Kode etik Sehingga Dia Kalau ada Masalah Mencemarkan Fitnah Beritanya bohong Dan setelah Pasti Pakai Undang-undang ITE Kebebasannya Sudah sangat bebas Kalau berbicara Soal kesejahteraannya Seperti apa Pak Isan Per Saat ini Yang namanya Perusahaan Pes Perusahaan Pes Itu kan Industri Makanya Kalau di Indonesia Itu Perusahaan Pers Nasional Harus Berbadan Hukum Dan Badan Hukum Di Indonesia Yang paling Kuat Adalah Perseroan Terbatas Kan Begitu Mestinya Memang Harus Ada Bargaining Yang kuat Bahwa Saya menghasilkan Produk Jurnalistik Yang berkualitas Maka Tolonglah Wahai Pemodal Pemilik Perusahaan Dihargai Hargailah kami Sehingga Dengan demikian Ada Kesejajaran Karena kerja Jurnalis Kerja Wartawan Kerja Wartawan itu Penuh risiko Harus Dihargai Saya Saya Dalam Beberapa Kesempatan Menekankan Wahai Pengusaha Anda Sebaiknya Melihat Ada Tidak Ketimpangan Ketimpangan Kesejahteraan Mengapa Yang dibawa Harus Bersusah Payah Menghasilkan Produk Yang berkualitas Namun Dia Tidak Sejahtera Sementara Di sisi lain Dia Sangat enak Hidup Nyaman Dengan gaji Yang besar Nah ini Mestinya Diperbaikilah Di evaluasi Sehingga nanti Semuanya enak Harapannya begitu Tapi kalau Panjir dengan tanya Bagaimana realitasnya Realitasnya memang Menyedihkan Apalagi sekarang Posisi atau Kondisi pers Di Indonesia Terutama pers Cita ini Sudah berguguran Sehingga Dia Bermigrasi Ke Outland Bahkan Sekarang Kecendungannya Mengembangkan Multi-platform Nah disitu Saya kira tetap Kalau You mau pakai Tenaga orang Ya bayar Secara layak Kan begitu Oke Pemirsa Tanpa kebebasan Pers bukan Apa-apa Namun tanpa pers Masyarakat Tidak tahu Apa-apa 30 menit sudah Deep Talk Menemani Anda Kini saatnya Sayang Gita Rahma Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa No Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!